Padaan hijau yang sumbur hingga lembah yang menenangkan, menawarkan keindahan yang tak tertandingi dan kehangatan yang memeluk setiap hati. Inilah perjalanan traveling kami di Boyolali, Jawa Tengah. Mengonsumsi abon lele bagus untuk kesehatan tulang, bener gak sih? Apa iya mengonsumsi urap adas bisa memperlancar menstruasi? Bener gak sih? Makan bunga mawar bisa mengobati wasir? Bareng gue, Dr. Adib Duitama. Dan gue, Dr. Cindy May McGuire. Doses levelers, sehat dan kejahat! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini banyak bu! Ya dok, emang disini itu, sebalah kulitang itu mayoritas mawar dok itu. Selain itu untuk dijual langsung ke pengempul ataupun dibuat bunga tabur, itu masih nanti bisa dimanfaatkan dok. Jadi apa bu emang? Bisa jadi teh dan kelipik. Bunga mawar di sini ada dua jenis nih guys. Ada bunga mawar merah dan bunga mawar putih. Semuanya sama-sama cantik. Jadi bikin betah berlama-lama di desa Celuntan. Wah ini kayaknya udah banyak nih dokter Cindy, ibunya sama yang dokter Adip juga udah banyak nih bu. Ya kelihatannya ini udah cukup dok. Mari kita pulang aja kita bikin teh. Dokter udah pernah belum lupain teh mawarnya. Selain teh ada apa lagi bu? Ada keripik juga. Pas banget ya ini udah lapar. Yuk kita sama-sama yuk lagi yuk kita bikin bareng-bareng. Dokter Tebler, sehatkan Indonesia. Gue dan dokter Adip diajak warga desa Celuntan untuk membuat teh dan cemilan dari bunga mawar. Ayo mari kita buat. Bahan untuk pembuatan keripik bunga mawar, siapkan bunga mawar yang sudah dicuci bersih, tepung beras, bawang merah, bawang putih, ketumbar, haluskan ketumbar, bawang merah, bawang putih, garam, beri sedikit air, masukkan bunga mawar, lalu goreng hingga coklat keemasan. Dan jadi deh cemilan keripik bunga mawar. Pisahkan kelopak bunga mawar yang besar dan kecil. Yang besar akan diolah sebagai keripik dan yang kecil akan diolah sebagai minuman teh. Jemur bunga mawar dibawa sinar matahari selama 24 jam. Setelah dijemur, lalu ongseng kelopak bunga mawar hingga warna kecoklatan. Panaskan air, aduk hingga berubah warna dan teh bunga mawar sudah jadi. Ayo dong, kita cobain teh mawarnya. Rasanya itu persis banget sama teh biasa, tapi aromanya itu seperti apa ya, bawang mawar. Jadi harum, lebih harum dari teh biasanya. Tapi ada lagi cemilannya loh dok. Apa? Ini, kita cobain krimik mawarnya juga. Ini yang tadi kita bawa dok. Ini hasil petikan kita tadi kan. Yuk kita cobain. Kita cobain ya. Jadi, jurnalur panrohim. Ini baru pertama kali loh saya makan kelopak bunga. Tapi ini enak banget sih sebenarnya. Benar-benar rasanya gurih, crispy. Tapi memang ada aftertaste-nya. Jadi hasilnya itu kayak ada rasa pahit selanya. Gini dok, ini kan mawar itu banyak manfaatnya. Terutama antikosidan tinggi. Bisa menurunkan cholesterol. Terus menentralis di tekanan darah. Menyegah dehidrasi. Jika kita ada merasakan badan agak kesel, kita malamnya mau tidur, minum paginya badan bisa enteng gitu. Bunga mawar ini tinggi akan namanya zat flavonoid atau zat-zat antioksidan. Yang benar tadi fungsinya untuk kesehatan. Kan zat antioksidan itu sebenarnya fungsinya buat ngelawan stress. Biasanya kita seharian udah capek, udah kerja, pasti kan ada namanya zat stress oksidatif. Jadi apapun yang kita lakukan itu selalu menghasilkan itu. Yang menangkalnya itulah si bunga mawar tadi yang isinya flavonoid atau zat antioksidannya. Jangan lupa kalau bunga mawar ini mengandung zat untuk anti-inflammasi. Anti-inflammasi itu adalah zat yang bisa meredakan peradangan, Bu. Jadi kalau misalkan wajahnya jerawatan atau misalnya badannya sakit-sakit, sendinya sakit, itu tuh bisa diridahin. Saryawan juga bisa karena saryawan itu bentuk peradangan ya, Bu. Jadi nanti menurunkan peradangan yang juga sakit, Bu. Dok, tapi pantes loh apa yang tadi dokter Sindi ngomong. Coba deh, lihat muka ibu-ibu di sini. Ada nggak yang punya jerawat? Kayaknya bersih-bersih semua ya. Blowing semua. Blowing semua. Oh iya, dok. Apa benar sih bunga mawar ini bisa melupati wasir? Nah, benar itu, Bu. Sebenarnya itu adalah fakta. Jadi, dari bunga mawar ini terkandung ada namanya minyak aksiri, sama juga ada zat astringen. Yang itu berfungsi sebagai anti-radang. Nah, itu bisa mengurangi rasa tidak nyaman dan juga peradangannya. Tapi, balik lagi, hemoroid atau dari yang kita kenal sebagai wasir itu kan punya beberapa grading. Ada beberapa tipe. Kalau misalnya dia tipe yang pertama, mungkin yang masih kecil itu bisa. Tapi kalau misalnya udah yang tipe yang gede, tiga sampai empat, itu mungkin harus kita konsulkan ke dokter spesialis bedah. Wah, terima kasih banyak ya ibu ya. Udah ajak kita untuk panen bunga mawar. Dan juga udah cobain dan dijamu ini banyak teh mawar dan keripiknya. Terima kasih banyak. Ya udah, kalau gitu nanti keripiknya saya bakalin buat tembila di mobil atau di rumah. Ya udah, biar. Lu merepotkan. Lu merepotkan tapi mau, Bu. Ya udah, kita langsung pamit aja. Makasih banyak ya ibu ya. Dokter Traveler! Traveller Indonesia!